Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tema terkait dengan Ramadhan Jalan Menggapai Masyarakat Taqwa Ibu-ibu yang sangat kami banggakan Coba mari kita melihat selama ini pada bulan Ramadhan Kita lihat kebaikan-kebaikan terus-menerus bergelora Di setiap Ramadhan begitu semangatnya umat Islam di seluruh dunia Harus kemudian sebelum subuh bangun untuk sahur Sebelum itu masih menyiapkan sahur Setelah sahur kemudian berangkat ke masjid untuk jamaah sholat subuh Yang dilanjutkan dengan pengajian atau tadarus Siangnya sampai sore begitu banyak aktivitas-aktivitas kebajikan Kemudian menjelang berbuka sampai berbuka Setelah itu kemudian bersiap sholat taraweh Yang kemudian ada kajian lagi atau yang dibiasa kita sebut dengan kultum Tidak berhenti di situ Juga dilanjutkan dengan tadarus ataupun kajian-kajian yang lain Rutinitas itu berulang terus-menerus setiap Ramadhan Kebaikan-kebaikan selalu menggelora setiap Ramadhan Nah, kali ini pada Ramadhan yang berbeda ini Ramadhan di tengah wabah COVID-19 ini Semoga itu bisa tetap kita aplikasikan Tetap kita laksanakan pada bersama keluarga kita masing-masing Ramadhan yang identik dengan aktivitas masjid Maka untuk kali ini Demi kemaslahatan bersama Demi kepentingan bersama Demi kesehatan bersama Mari kita pindahkan masjid-masjid itu Di rumah kita masing-masing Para ibu yang sangat kami banggahkan Sebagaimana yang saya bacakan tadi Surat Al-Baqarah ayat 183 Yang artinya Hai orang-orang yang beriman Telah diwajibkan atas kamu sekalian Berpuasa Sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu Agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang takwa Kita garis bawahi disini Takwa Menjadi tujuan utama Menjadi cita-cita kita utama Dalam pelaksanaan Ramadhan ini Orang-orang yang bertakwa itu adalah Orang-orang yang menjauhkan diri Dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Orang-orang yang senantiasa berusaha mencegah dirinya Agar tidak terjerumus ke dalam Jurang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala Selama berpuasa Tentu kita sadar sepenuhnya Bahwa kita menahan diri Mulai makan, minum, dan segala perbuatan dosa Hanya semata tunduk kepada perintah Allah Yang mewajibkan kita untuk berpuasa Dengan berpuasa ini Kita mampu membangun kesadaran hubungan kita Sebagai mahluk dengan sang pencipta Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Ibu yang sangat kami banggakan Kuncinya apa? Kesadaran inilah Yang mampu mengontrol pikiran Mengontrol perasaan Dan seluruh tingkah laku kita Agar senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Artinya apa? Artinya Orang yang bertakwa itu Orang yang mempunyai kesadaran sepenuhnya Di dalam setiap langkah kebaikannya Itu didasarkan atas kesadarannya sendiri Bahwa itu adalah perintah Allah Dan itu kita lakukan Karena hanya semata-mata tunduk kepada Allah Nah Perlu kita perhatikan Dengan proses siam Yang selama ini kita jalani Yang berulang kali setiap Ramadan kita jalani Secara rutinitas Coba kita renungkan Kita ambil Kita tarik benang merahnya Bahwa sesungguhnya Bulan Ramadan ini sebenarnya Memformat ulang diri kita Sebagai hambanya Yang senantiasa bertakwa Kita selalu diharapkan Melangkah di dalam kehidupan Dengan standar manusia yang bertakwa Seperti apa standar manusia yang bertakwa itu Cerminan itu Sebesar rakasat mata itu Kita bisa kita lihat Selama kehidupan pada saat bulan Ramadan Dan secara kolektif juga Kita diharapkan menjadi masyarakat yang takwa Seperti apa sih masyarakat yang takwa itu Masyarakat yang bertakwa adalah Masyarakat yang terdiri dari Individu-individu Yang mayoritasnya adalah kaum muslim Yang istiqomah dengan keimanannya Pemikiran mereka didominasi oleh Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Yang terpancar dari Al-Quran dan As-Sunnah Perasaan mereka Distandarisasi dengan halal dan haram Yang tentu itu ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya kira para guru sekalian Sudah lebih faham terkait hal itu Dan interaksi antar individu Di antara mereka itu juga Diatur oleh syariat Allah Sebenarnya proses ini Dan yang sudah pernah kita jalankan itu Itu melah merupakan Model masyarakat bertakwa Yang dikehendaki oleh Allah Sebaik mana firmannya Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu Beriman dan bertakwa Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka Berkah dari langit dan bumi Luar biasa Ibu Kita bayangkan Bagaimana kita sangat menginginkan Masyarakat kita Masyarakat yang bertakwa Salah satu kita sudah berupaya Upaya kita apa? Upaya kita dengan kita bergabung Di pergerakan Muhammadiyah Melalui Aisyah Ini adalah upaya kita Untuk mewujudkan masyarakat yang takwa Dengan tekat Untuk menggapai keberkahan itu Melalui Aisyah Kita bisa Menghubungkan kepada saudara-saudara kita Yang ada di luar Sana Yang ada di kantor-kantor Yang ada di pabrik Yang ada di pasar Yang ada di gedung Yang ada di birokrasi-birokrasi Masjid Pesantren Madrasah Sekolah Universitas Pasar Dan sebagainya Itu bisa kita hubungkan Maka itu Pada Muqtamar kemarin Di Makassar Dikerakkan apa? Da'wah komunitas Kenapa Diharapkan untuk Melakukan gerakan Da'wah komunitas Salah satunya adalah Untuk mewujudkan Masyarakat Islam Yang sebenar-benarnya Nah Masyarakat Islam Yang sebenar-benarnya Itu apa? Yaitu Masyarakat yang Bertakwa Seperti yang saya Sampaikan tadi Masyarakat yang Bertakwa Itu terdiri dari Individu-individu Yang bertakwa Terdiri dari Keluarga-keluarga Yang bertakwa Terdiri dari Komunitas-komunitas Yang bertakwa Para ibu yang sangat Kami banggakan Para ibu yang sangat Kami hormati Dan sangat Saya sayangi Mari kita Mantapkan Pada diri kita Masing-masing Mantapkan Untuk apa? Untuk mendapatkan Keberkahan Dari Allah Untuk mendapatkan Keberkahan Dari masyarakat Yang bertakwa Dengan tekat Itulah Insya Allah Kita tidak akan Pernah ada Capek Dalam beraisya Dengan tekat Itulah Insya Allah Kita tidak pernah Akan ada Keluan Dalam beraisya Dengan bertekat Itulah Insya Allah Kita akan Memacu Diri kita Untuk apa? Melakukan Perkaderan-perkaderan Dimanapun Berada Karena apa? Pada dasarnya Untuk menjadikan Manusia yang Takwa Itu sudah ada Aturannya Begitu juga Dengan Warga Muhammadiyah Disitu Sudah ada Pedoman Hidup islami Warga Muhammadiyah Maka Amalan-amalan Secara teknis Ada disana Dimana Ada beberapa Dimana PHIWM itu Seperangkat nilai Atau norma islami Yang bersumber Pada Al-Quran Dan As-Sunnah Untuk menjadikan Pola Bagi tingkah Laku warga Muhammadiyah Dalam menjalankan Kehidupan Sehari-hari Sehingga Tercermin Kepribadian Islam Menuju Terwujudnya Masyarakat Islam Yang sebenar-benarnya Nah Seperti yang Saya katakan Tadi Garis bawahi Masyarakat Islam Yang sebenar-benarnya Itu adalah Masyarakat Yang bertakwa Ada beberapa Hal yang perlu Kita perhatikan Terkait dengan Ketakwaan Kita Seiring dengan Aktivitas kita Dalam Menggerakkan Aisyah Yaitu Terkait dengan Akidah Tauhid Ahlak Diharapkan Kita semua Menjadi Uswatun Hasana Ibadah Ibadah Yaitu Diharapkan Untuk selalu Menuju Jalan mutakin Menuju Jalan mutakin Orang yang Takwa Begitu juga Dalam dunia Mu'amalah Duniawia Kita harus Berfikir Bahwa Selain kita ini Hidup sebagai Individu Sebagai Abdi Allah Kita juga Hidup sebagai Khalifah Kemudian Cara berfikir Kita juga Harus berfikir Secara Burhani Bayani Dan Irvani Selanjutnya Kita juga Harus Faham Dengan Kedudukan Keluarga Bahwa Keluarga Itu adalah Tiang Utama Kehidupan Umat Dan Bangsa Maka Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang sebenar Benarnya Itu Tiap Keluarga Keluarga Para Aktivis Muhammadiyah Para Penggerak Aisyah Itu Harus Menjadi Harus Dijadikan Harus Diupayakan Untuk Menjadi Keluarga Keluarga Yang Sakinah Sedangkan Fungsi Keluarga Itu Sendiri Bagaimana Fungsi Keluarga Untuk Menjadikan Masyarakat Yang Bertakwa Yaitu Fungsi Sebagai Fungsi Perkaderan Dan Fungsi Uswatul Hasana Dan Semua Itu Akan Bisa Kita Wujudkan Bisa Tercermin Pada Aktivitas Aktivitas Setiap Keluarga Masing-masing Para Ibu Dan Para Guru Yang Sangat Saya Hormati Ada Lima Jiri Jiri Orang Yang Takwa Ada Banyak Sebenarnya Ini Tapi Saya Ambil Yang Lima Yang Paling Khusus Saja Yang Pertama Yaitu Dermawan Yang Kedua Sabar Yang Ketiga Mampu Menahan Amarah Yang Keempat Muda Memaafkan Dan Yang Kelima Adalah Suka Salat Malam Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebih Mohon Maaf Nasru Minna Wa Wafatun Korib Wa Basir Mu'minin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh